Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anis Rashid Daswedan PhD Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Rizal Patria Yang kami hormati Setepas Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah Yang kami hormati para wali kota dan bupati administrasi Kepulauan Seribu beserta cejaran Para usur teknik politik di tingkat kota, perubatan kecamanan dan kurangan Para tokoh masyarakat dan penguagama, serta warga DKI Jakarta Kami mengucapkan selamat datang dalam acara Gubernur dan Wakil Gubernur Menyapa warga Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-493 kota Jakarta Dan untuk mengawal acara kita pada pagi hari ini Marilah kita dengarkan bersama laporan Sekretar Setelah Provinsi DKI Jakarta Selaku Ketua Penutia hari ulang tahun ke-493 kota Jakarta Pada yang kami hormati Bapak Haji Saifullah, silakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Para wali kota, bupati, camat, lunak Serta para kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolsek Dan para Dandramin, juga para warga yang hadir pada acara ini Perkenalkan saya melaporkan bahwa acara Gubernur, Wakil Gubernur Menyapa warga ini merupakan salah satu rangkaian acara UD ke-493 kota Jakarta Dimana perlu dilaporkan pada yang terhormat Pak Gubernur Bahwa acara ini dihadiri oleh para wali kota, bupati, camat, dan lurah Bersama dengan perwakilan Dewan Kota, Dewan Kabupaten, RT, RW, LMK, PKK, FKDM, Kader Dasar Wisma, Karantaruna, dan Tokoh Agama Serta tokoh masyarakat lainnya Lanjutnya, acara ini juga dihadiri oleh kapolres, Dandim, Kapolsek, dan Kandramin Pergiatan ini dilaksanakan di 5 kantor wali kota Dan 1 kabupaten, pulau seibu Serta 44 kantor kecamatan Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Menyapa perwakilan warga DKI Jakarta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya, kami persilakan Gubernur dan Wakil Gubernur Untuk berkenan penyapa warga Jakarta Dalam rangka hari wabarakatuh ke-493 kota Jakarta Pada terhormat Bapak Anies Rasyid, Baswedum PSU Dan juga Bapak Ahmad Riza Patria, kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua Yang dikasih Bapak Gubernur, Provisi DKI Jakarta Bapak Anies Kasih, Pak Sundan, BPSD Bapak Asyidda, Bapak Asyidkum Mohd Para wali kota dupati, APS-ATI, diri Kegungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Para unsur TNI dan polif diikat kami kota-kota, camatan dan pelurahan, para camat, para lorak, organisasi kemasyarakatan yang hadir, RT RW, LMK, MKBM, PKK, dasar Wisma dan Karang Taruna, para peku agama, para hadirin, bapak-ibu semua yang hadir, yang selama ini bersama-sama kita bekerja sesuai dengan arahan ke-7 Pak Gubernur untuk senantiasa kita bekerja, mencegat dan menangani COVID-19. Alhamdulillah kita memasuki masa-masa yang lebih baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengakhiri COVID-19 di kota Jakarta lebih dulu dari provinsi lain. Kemudian pada COVID-19 yang ke-493, memang acara COVID-19 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak menghadirkan acara-acara pentas seni, pentas budaya, pentas musik, Jakarta, dan lain-lain. Tapi insya Allah pada COVID-19 justru menjadi tantangan baru dan mari kita hadirkan kado terbaik bagi kota Jakarta dan warga Jakarta dengan prestasi kita mencegah dan menanggulingi COVID-19. Mudah-mudahan atas kerja selama-selama ini, bapak-ibu semua warga Jakarta yang luar biasa, yang terus disiplin, tetap berada di rumah, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Insya Allah ya, kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik bagi kota Jakarta dan itu bagi bahasa yang kita ceritakan. Selamat, dirgahayu, put kota Jakarta yang ke-493. Semoga Allah senantiasa merahmati dan merahmati kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa wabarakatuhnya masih terjadi. Tapi di Jakarta, di Jakarta, seperti disampaikan Bapak Gupta di seakan ini menjadi kado ulang tahun kota ini. Bahwa di saat kita merayakan adalah juga di saat kita berhasil mengendalikan. pengendalian COVID-19 ini mencerminkan semangat warga Jakarta. Berbeda dengan pengendalian masalah-masalah yang lain. Untuk masalah COVID-19 ini, pengendaliannya membutuhkan kerja semuanya. Kerja kolektif, Ibu, Bapak semuanya yang berada di dalam pertemuan ini. Bapak, Ibu adalah garda terdepan. Mereka-mereka yang mengkampanyekan di kampung, di kompleks, di tempat-tempat pertemuan, untuk tetap berada di rumah, untuk mengikuti semua protokol, dan mulai pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu semua dikerjakan bersama-sama. Pengendalian ini tidak mungkin terjadi bila tidak melibatkan semuanya. Karena itu, dalam kesempatan perayaan ulang tahun kota Jakarta, saya sampaikan kepada semua bahwa kita memahisi sejarah panjang kota ini. hampir 500 tahun kisah perjalanan kota ini. Dan sekarang, pada saat kita merayakan ulang tahunnya, kita mewariskan cerita kepada anak cucu kita, bahwa di saat Jakarta menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kita mengendalikannya dengan baik. Kita bisa menghadapi tantangan ini dengan makam. Kalau peristiwa ini akan diingat oleh anak cucu kita, sebagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanah ini, 2020 akan dikenal sebagai tahun pandemi. Dan kita semua, sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah diketahui oleh anak cucu kita. sebagaimana kita tidak pernah mengetahui orang-orang tua kita yang menjaga kota ini. Tapi kita telah memberikan catatan gemilang. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sebagian-sebagian semua, warga Jakarta yang kami cintai, pilihan tema tahun ini adalah Jakarta tanggung. Mengirimkan pesan kepada semua bahwa kota ini berisi orang-orang yang tanggung, orang-orang yang tidak kalah menghadapi tantangan, orang-orang yang berani menghadapi tantangan, memilih menghadapi tantangan. Masyarakat betali yang berada di tempat ini sudah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Berkali-kali saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kutang budi kepada masyarakat betali. Karena masyarakat betali telah menciptakan suasana rumah bersama di tanah ini. Terjadinya Indonesia di tanah ini. Proses menjadi negara Indonesia di tanah ini. Peristiwa-peristiwa besar bangsa ini juga terjadi di tanah ini. masyarakat betali menyambut dengan perasaan kesetaraan, menyambut dengan tangan terbuka, membangun suasana kebersamaan sehingga siapa saja, dari mana saja datang ke kota ini dan merasa ikut memilih kotanya. Dan mereka yang datang ke kota ini adalah pasti orang-orang yang memilih menghadapi tantangan. karena datang ke Jakarta artinya siap untuk menghadapi tantangan. Itulah sebabnya kami percaya pada saat ada pandemi seperti sekarang, Jakarta yang berisi orang-orang tanggung akan makin terlihat ketanggungannya. Jadi kita semua bersyukur dan Bapak-Ibu semuanya mari kita teruskan ikhtiar ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan tuntas. Insya Allah sebentar lagi ini sudah makin terkendali lagi sehingga kita bisa berkegiatan seperti semula. Tiga hal yang saya selalu sampaikan. Kita transisi menuju sebuah kondisi. Biasanya kalau dalam perjalanan itu ada namanya transit ada namanya terminal. Kalau transit itu proses antara. Kalau terminal kita sudah sampai. karena itu kalau ada terminal bis ada terminal pesawat itu artinya tempat tujuan akhir. Nah kita sedang transisi sedang transit menuju terminal apa terminal tujuan kita? Kondisi tiga sehat aman produktif. Saya ulang kondisi tiga sehat aman produktif. Kegiatan keagaman jalan kegiatan sosial jalan kegiatan perekonomian juga berjalan. Tetapi pada saat yang sama kita menjaga kesehatan menjaga keselamatan memastikan semua aman. InsyaAllah kita segera memasuki tempat itu fase itu. Dan kepada Bapak Ibu semuanya begitu banyak yang terlibat tapi tidak pernah terlihat. kita kita mengetahui para tenaga kesehatan yang menyelamatkan nyala warga petugas keamanan di lapangan para pekerja yang memastikan kebutuhan hidup warga terpenuhi para guru yang terus memberikan pendidikan meskipun secara jauh para ulama para tokoh agama para tokoh masyarakat yang terus memberikan pemahaman dan menjaga warga para aparat yang bergerilya melindungi kampungnya para warga Jakarta yang disiplin mengikuti protokol kesehatan para ketua RT para ketua RW LMK Dasar Wisma FKDN begitu banyak unsur yang bergerak di masyarakat yang mengikut menjaga agar kota kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik izinkan saya menyampaikan terima kasih dan Bapak Ibu suruh sekalian yang terlibat dengan proses ini andalah pahlawan dari perjuangan ini andalah yang menjadi garda terdepan yang menyelamatkan sejarah kota Jakarta Dirgahayu Jakarta selamat pulang tahun Jakarta semoga Allah SWT merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id ada beragam fitur di dalamnya kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 jumlah PDP dan ODP mapping ODP PDP dan pasien positif informasi jenis kelamin dan umur diagram tren nasional dan Jakarta penambahan kasus harian grafik akumulasi pemakaian rapid test dan grafik pemakaman jenazah dengan protab COVID-19 lengkap kan? bukan cuma itu ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan peta distribusi bantuan RW penerima bantuan dan perkembangan penyeluruhan bantuan di Jakarta jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus berisi data pasien positif COVID-19 pasien menunggu hasil laboratorium dan rumah sakit rujukan fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19 tapi tidak semua kasus hanya representatif detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik persebaran pasien positif COVID-19 ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19 berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik masih bingung seputar COVID-19? temukan jawabannya di fitur FAQ klik fitur pemeriksaan mandiri maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari dinas kesehatan untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia mudah kan? cari informasi dari sumber yang valid bukan yang julid terima kasih telah menonton!